Halo selamat pagi teman-teman pagi ini saya mau panen anakan dari induk istimewa istimewanya bagaimana Oke mari kita lihat lebih dekat ya teman-teman bisa lihat ya di bagian kaki jadi ini satu induk kenari yang cuma memiliki satu kaki tetapi dia masih bisa produksi dengan baik ada tiga ikan anakan dalam kondisi sehat yang hari ini ingin saya panen nah bagaimana cara merawat induk burung atau induk kenari yang dalam kondisi seperti ini agar dia tetap bisa produksi jadi teman-teman jika memiliki burung yang dalam kondisi seperti ini itu enggak perlu ya di sia-siakan atau biasanya teman-teman kan pada berpendapat kalau burung yang cacat tidak bisa produksi nah teman-teman akan saya kasih tahu bagaimana cara merawatnya dengan baik agar dia tetap bisa produksi Oke kita turunkan ya nah ini dia dia hari ini menetas tiga dan ini adalah produksi yang ketiga produksi yang pertama itu terjatuh ya teman-teman waktu saya mau cek telurnya seperti ini jadi sarangnya terjatuh Jadi telurnya pecah semua produksi yang kedua itu menetas dua mati semua produksi yang ketiga menetas empat hidup satu Oh iya ini adalah produksi yang keempat Alhamdulillah dia menetas tiga ekor dalam kondisi sehat Oke kita cerita induknya ya jadi hal pertama yang teman-teman harus perhatikan adalah tempat dia bertengger pastikan tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar karena apa karena ini akan sangat mempengaruhi saat dia dalam proses perkawinan jadi begini ya untuk melihat bagaimana tenggeran itu ukurannya pas atau tidak kalau dia lincah seperti ini enggak mudah terjatuh dan enggak goyang-goyang artinya tenggerannya itu ukurannya atau jadi nanti apa saat proses perkawinan dia itu bisa bertengger dengan stabil ukuran tenggeran itu bisa teman-teman lihat dari cengkraman si kakinya ya kalau dia menyengkram bagus seperti ini jangan terlalu kecil sampai jari-jarinya itu menyentuh seperti ini juga enggak bagus jangan terlalu besar juga enggak bagus yang tepat adalah yang misalnya ini kaki burung seperti ini jadi disini enggak sampai bersentuhan jarinya nah sedangkan kaki yang kanan kaki yang patah itu kalau tenggerannya juga tepat nanti kaki kanan itu bisa bertumpu kepada tenggeran seperti ini ya intinya dalam kondisi seperti ini teman-teman harus perhatikan tempat bertengger agar nanti saat proses perkawinan terjadi sempurna karena si betina itu tidak jatuh atau tidak goyang-goyang oke teman-teman jadi walaupun burungnya masih cacat teman-teman bisa merawatnya sebaik mungkin dengan sangkar yang tepat saya yakin pasti akan produksi dan memberikan imbal balik hasil yang luar biasa terhadap peternakan teman-teman jadi enggak usah pesimis kita tetap menyayanginya kita merawat dengan baik sehingga dia bisa produksi dengan baik oke ya teman-teman semoga video ini bermanfaat salam salam